Hai guys, jumpa lagi. Sekarang kita ada di kota Markham, Provinsi Ontario, Canada. Aku mau nunjukin ke kalian rumah keluarga zaman pakai Google Maps. Kawasan perumahannya bagus, jalannya lebar, rumah-rumahnya juga rapi dan unik. Kita cari alamat 1006 Castlemore Avenue. Nah ini dia guys, garasi dan pintu rumah dicat warna pink atau koral ya. Inilah rumah keluarga zaman. Rumahnya bagus ya, kalau musim semi dan musim panas, balkonnya selalu dihiasi bunga warna-warni. Dari luar rumah ini kelihatan cantik, tapi siapa sangka di dalam pernah terjadi pembantaian mengerikan yang buat semua orang terkejut. Terutama waktu tahu pelakunya, semua orang yang kenal keluarga zaman jadi bengong sendiri. Kok bisa ya? Kok bisa seseorang yang kelihatan kalem, pemalu, dan penurut melakukan aksi brutal seperti itu? Guys, untuk mengetahui penyebab pembantaian ini, kita harus mulai dari Bangladesh. Monirous Zaman menikah dengan Momotas Begum lewat perjodohan yang sudah diatur orang tua mereka. Setelah nikah, pasangan muslim Bangladesh ini bermigrasi ke Kanada. Di Kanada, anak-anak mereka lahir yang sulung menhas, disusul adiknya Malesa. Mereka tinggal di kota Markham di Provinsi Ontario, Kanada. Kenalan mereka menganggap keluarga zaman adalah keluarga ideal dengan anak-anak yang baik. Monirous Zaman, sang ayah, pendiam, dan pekerja keras. Dia bekerja sebagai supir taksi dan sering terpilih sebagai supir teladan setiap bulannya. Sepertinya penghasilannya sebagai supir taksi cukup bagus ya. Atau mungkin juga dari Bangladesh, dia sudah membawa uang yang cukup banyak ke Kanada karena langsung bisa membeli sebuah rumah tempat tinggal dan properti-properti lainnya untuk disewakan. Berbeda dengan suaminya, Momotas ramah dan periang. Karena keramahannya ini, keluarga zaman jadi cukup dikenal di kalangan imigran Bangladesh di kota mereka. Si sulung menhas agak mirip ayahnya. Sangat pendiam dan pemalu. Kalau bicara sering gugup dan selalu menunduk. Dia jadi favorit ibunya. Mungkin karena menhas anak laki-laki yang jadi tumpuan harapan kedua orang tuanya, ibunya jadi protektif dan memanjakannya. Setiap hari sepulang sekolah, dia langsung dijemput, hampir-hampir gak pernah main sama murid-murid lain. Sepanjang hari biasanya dia di kamar, di depan laptop, browsing internet, atau main game. Sedangkan si bungsu Malesa malah lebih berani dan liar. Dia suka parti, pernah menghisap ganja, minum alkohol, bahkan pacaran yang jelas-jelas dilarang orang tuanya. Berbeda dengan Menhas yang patuh, Malesa sering dimarahi dan dihukum orang tuanya karena kelakuannya yang minus. Ayahnya paling keras pada Malesa. Pertengkaran mereka sampai-sampai kedengaran tetangga yang pernah sempat khawatir dan melaporkan keributan itu kepada polisi. Kalau ayahnya bertengkar dengan adiknya, Menhas akan memakai headphone dan menenggelamkan dirinya di dunia cyber dengan main game favoritnya sampai situasi kembali normal. Di SMA, nilai-nilai Menhas lumayan bagus. Dia suka fisika, kimia, dan matematika. Sesuai keinginan ayahnya, Menhas ingin kuliah di jurusan teknik mesin agar bisa jadi insinyur. Hidup Menhas lurus-lurus aja. Nggak pernah membantah orang tua, nggak pernah pacaran, nggak pernah datang ke pesta-pesta. Pokoknya bubar sekolah, langsung pulang, dan main game di kamar. Game favoritnya adalah Perfect World, multiplayer role-playing game gitu guys. Kalau di dunia nyata, Menhas nggak punya banyak teman, nah justru di Perfect World inilah. Di dunia cyber ini, Menhas punya banyak teman online. Semua pemain dari seluruh dunia kumpul di sini, ngobrol, bercanda. Setamat SMA, Menhas diterima di York University di Toronto yang jaraknya sekitar 30 menit dari tempat tinggalnya. Dia mengambil jurusan teknik mesin sesuai dengan keinginan ayahnya. Orang tuanya bangga banget guys. Menhas memang anak mereka yang sempurna, patuh, santun, pandai, taat beribadah, dan rajin ke mesjid bersama ayahnya. Beda banget dengan si adik Malesa. Tahun 2017, terjadi peristiwa yang agak aneh. Sang ayah, Monirus, ditangkap polisi karena mencuri di Canadian Tire, sebuah toko perlengkapan otomotif. Tadinya Monirus akan dihukum penjara, tapi kemudian hukumannya diganti jadi community service atau hukuman berupa kerja sosial tanpa dibayar. Heran juga ya, Monirus kan berkecukupan dan taat beribadah. Kenapa bisa-bisanya mencuri? Gimana coba anak-anaknya tahu ayahnya mencuri? Di satu sisi, Monirus sering memarahi dan menghukum Malesa karena kelakuannya yang gak beres. Padahal kelakuan dia sendiri lebih gak beres lagi. Di sini guys, sebenarnya sudah makin terlihat. Meski keluarga zaman tampak ideal, tapi sebenarnya banyak hal-hal negatif yang dilakukan anggotanya yang gak diketahui orang lain. Dan pada akhirnya, hal yang sangat negatif dan begitu sadis akan dilakukan oleh salah satu anggota keluarga zaman. Momotas selalu membanggakan anaknya Menhas kepada teman-temannya. Teman-temannya juga selalu memuji betapa beruntungnya Momotas punya anak seperti Menhas. Tapi guys, selagi orang-orang memuji-mujinya, Menhas diam-diam menyimpan kemarahan, kebencian, dan ingin memberontak. Diam-diam dia mulai menyebut dirinya ateis, mulai pacaran, ingin mandiri lepas dari orang tuanya, dan makin sering main game sampai pagi dan lupa tidur. Tahun pertama kuliah, Menhas mulai bolos. Dia bohong dan bilang ke orang tuanya nilai-nilainya bagus padahal semuanya jebol. Dia harus mengulang di semester berikutnya. Akhirnya, dia drop out. Tapi bukannya jujur ngomong ke orang tuanya, Menhas malah merancang kebohongan. Setiap pagi, dia pura-pura berangkat kuliah dengan laptop dan ranselnya. Sesampai di kampus, dia hanya nongkrong saja, atau muter-muter di mal dan duduk di food court sambil main laptop, dan kemudian mampir di gym sebelum pulang ke rumah. Di rumah, Menhas berlagak semua oke-oke aja. Hanya di dunia cyber, dia ngerasa happy. Karakternya di game Perfect World adalah elf cleric, pria yang bertugas menyembuhkan orang, dan dia dikenal sebagai pemain yang baik. Di chat room game tersebut, dia bilang ke player lainnya, sulit bersosialisasi karena dia menganggap dirinya autis. Suatu hari, dia chatting dengan seorang player dan bilang dia akan mundur dari game itu, karena aku akan membunuh orang tuaku dan masuk penjara, begitu alasannya. Tapi player lain nggak menanggapi dengan serius, mereka menganggap Menhas hanya bercanda. Waktu terus berjalan, Menhas merasa makin lama masalahnya makin berat. Kebohongannya, pura-pura kuliah sudah berlangsung bertahun-tahun. Mungkin sekarang saatnya dia menjalankan rencananya. Rencana yang sudah dirancangnya sejak tiga tahun lalu, sejak dia drop out dari kampus. Tahun 2019 tiba, tahun yang spesial buat Monirus dan Momotas. Di tahun ini anaknya Menhas akan diwisuda, dan di tahun ini pula mereka akan merayakan wedding anniversary ke-25. Acara wedding anniversary Monirus dan Momotas berlangsung meriah. Di acara itu Menhas bertemu seorang sepupu yang bilang dia akan mulai masuk York University pada musim gugur. Oh, kita bakalan ketemu lagi dong, karena aku mau melanjutkan kuliah mengambil gelar masterku, kata Menhas berbohong. Di acara itu juga Menhas bicara di depan orang tuanya dan seluruh tamu undangan. Dia memuji ayah dan ibunya dan merasa beruntung memiliki orang tua yang baik dan generous. Tapi kalau diperhatikan, Menhas sebenarnya merasa nggak nyaman. Waktu acara makan dimulai, bukannya makan bersama-sama dengan keluarga dan para undangan, dia malah membawa piring dan makanannya ke kamar, ngurung diri di sana, dan makan sendirian. Hari-hari sesudah itu makin buruk. Menhas mulai mengganti nama onlinenya dari Subhuman jadi Don't Deserve Life atau Tidak Pantas Hidup. Waktu chatting dengan game player lainnya, dia bilang mau bunuh diri. Tapi lagi-lagi mereka cuma menganggap Menhas bercanda. Sehubungan dengan wisudahnya, Menhas mengatakan ke orang tuanya dia akan diwisuda tanggal 28 Juli 2019. Sudah berminggu-minggu orang tuanya menunggu tanggal itu, hari wisuda anaknya tersayang. Hari yang nggak akan pernah tiba. 27 Juli 2019, sehari sebelum wisuda, Menhas bangun pagi dengan perasaan nggak enak banget. Perutnya sakit. Perutnya sakit saat pagi-pagi melihat ayahnya berangkat kerja. Perutnya juga sakit saat melihat adiknya Malesa berangkat kerja part time sebagai kasir di sebuah toko. Neneknya Firoza atau ibu Momotas yang tinggal di Toronto sedang menginap di rumah mereka. Firoza dan Momotas masih tidur di kamar tidur utama. Menhas masuk ke kamar dengan membawa linggis. Dia menghajar ibunya dan neneknya dengan linggis. Keduanya terkapar bersimbah darah tanpa sempat mengucapkan sepatah katapun. Menhas lalu mengambil pisau dan menggorok leher ibunya dan neneknya hingga dia yakin keduanya mati. Lalu dia bujurkan keduanya di atas karpet dan kembali ke kamarnya. Beberapa jam berlalu, Menhas mulai chatting dengan teman-teman onlinenya. Aku sudah membunuh ibu dan nenekku. Sekarang menunggu adikku dalam 5 menit dan ayah dalam 1 jam. Teman-teman onlinenya menganggap Menhas bercanda. Beberapa menit kemudian, sesuai dengan perkiraannya, Malesa pulang. Menhas langsung memukul kepalanya dengan linggis hingga adiknya jatuh ke lantai berlumuran darah. Untuk memastikan Malesa mati, dia menggorok lehernya dengan sebilah pisau. Menhas kembali ke kamar dengan tenang, duduk di depan laptop dan mulai chatting lagi dengan teman-teman onlinenya. Sekitar tengah malam, dia dengar pintu garasi terbuka tanda ayahnya sudah datang. Dia melangkah ke garasi dengan linggis di tangan dan menghabisi ayahnya di sana. Terakhir, dia menggorok leher ayahnya, lalu kembali ke laptopnya dan chatting lagi. Aku baru saja membantai seluruh keluarga ku, dan sepertinya akan menghabiskan seluruh hidupku di penjara jika aku berhasil bertahan hidup. Aku harap aku membuat kalian tertawa suatu saat. Aku harap kalian ingat akan masa-masa yang baik. Aku akan merindukan kalian semua. Setelah itu, Menhas mengirimkan foto-foto keluarga yang telah dibantainya. Forum chatting langsung panik. Menhas ternyata benar-benar serius. Teman-temannya mencoba mengajak dia chatting terus. Khawatir Menhas akan melakukan pembunuhan lagi. Mereka bertanya kenapa dia membunuh keluarganya. Ini sudah jadi rencanaku selama tiga tahun. Aku bilang ke orangtuaku, wisuda universitasku tanggal 28 Juli. Aku gak bisa menundanya lagi. Menhas menjelaskan alasannya membantai keluarganya dan menyebut-nyebut dirinya sebagai subhuman atau makhluk yang lebih rendah dari manusia. Aku seorang pengecut yang menyedihkan dan seorang subhuman. Karena aku seorang ateis, aku percaya gak ada hidup sesudah mati. Jadi aku takut untuk mati. Dan aku ingin mereka yang mati. Sehingga mereka gak perlu menderita mengetahui betapa aku adalah seorang subhuman yang menyedihkan. Semuanya sangat egois. Aku menyedihkan. Kepada teman-teman online-nya, Menhas mengatakan bahwa dia mengalami depresi. Saat itu juga, Menhas menawarkan uang yang akan dikirimkannya lewat PayPal pada teman-temannya sebagai tanda terima kasih karena mereka mau jadi temannya selama ini. Mendengar pengakuan Menhas yang mengerikan ini, seorang player di Tunisia segera menghubungi Crime Stoppers International. Tapi masalahnya guys, mereka gak tahu alamat rumah Menhas. Yang mereka tahu, dia tinggal di Kanada. Mereka coba menanyakannya pada Menhas, dia gak mau memberitahu. Untungnya seorang player yang tinggal di Kanada juga berhasil melacak alamat rumah Menhas lewat akun PayPal-nya. Dia segera menelpon polisi. Tapi guys, polisi datang lambat sekali. Mereka baru tiba di rumah Menhas 12 jam kemudian, sekitar pukul 3 sore. Saat polisi datang dan mengetuk pintu, Menhas menyapa teman-teman online-nya untuk yang terakhir kali. Polisi sudah datang. Selamat tinggal. Dan tanpa perlawanan, Menhas menyerahkan diri pada polisi. Hari itu juga, berita pembantaian keluarga zaman jadi headline di media. Semua kerabat teman dan tetangga shock. Bagaimana mungkin pembunuhan sadis bisa menimpa keluarga zaman? Bagaimana mungkin pelakunya Menhas, anak sulung yang selama ini dikenal sebagai anak kalem, santun, dan patuh? Guys, di usia ke-23, Menhas ditangkap dan ditahan di penjara dan sidangnya masih terus berjalan sampai tahun 2020 ini. Di persidangan, dia tampak tenang. Menhas didakwa dengan 4 pembunuhan berencana. Setiap pembunuhan berencana bisa terancam hukuman penjara maksimal 25 tahun. Karena Menhas membunuh 4 orang, maka dia bisa dijatuhi hukuman maksimal 4 kali 25 tahun. Kerabat teman dan tetangga terus membahas kejadian sadis yang gak disangka ini. Sampai-sampai komunitas Bangladesh di kawasan tempat tinggal keluarga zaman mengadakan seminar dengan topik bagaimana membina hubungan dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak agar gak muncul lagi Menhas-Menhas lainnya. Mereka menganggap sepertinya komunikasi antara Menhas dan orang tuanya macet. Menhas takut kepada orang tuanya, takut salah, takut mengecewakan. Dia depresi tapi gak pernah bilang ke orang tuanya, mungkin karena takut dan malu. Selain itu orang tuanya, terutama ibunya bersikap overprotective terhadap Menhas. Menhas tumbuh jadi anak yang canggung, gak bisa bergaul, penyendiri, selalu di rumah, yang malah dianggap sebagian orang dewasa sebagai contoh anak yang baik karena dianggap gak suka keluyuran dan gak menghabiskan waktu main dengan teman-teman. Bayangin aja guys, gak punya teman di dunia nyata, gak punya teman yang bisa benar-benar diajak ngobrol, makanya Menhas ngaku ke teman-teman online-nya dia depresi. Setiap punya masalah, Menhas memendamnya sendiri dan ketika dia gak sanggup lagi menanggung beban masalah, maka beban itu meledak dan menghancurkan keluarganya dan dirinya sendiri. Tapi guys, apapun latar belakang hingga Menhas membantai keluarganya, Menhas tetap bersalah di mata hukum. Guys, menurut kalian apa yang bikin Menhas mampu berbuat setega ini dan bahkan sudah merencanakan pembunuhan keluarganya selama 3 tahun? Share komen kalian di bawah guys. Sekian dulu ceritaku, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di cerita lain.